Pemirsa Bupati Batenghari, Muhammad Fadil Arif, menandatakan di Prasasti Pembangunan Fisik Tahun 2023, setidaknya ada 12 pembangunan fisik yang diresepikan. Berikut ulasannya untuk Anda. Bertumpah di kawasan Ayak Meliuk, Kota Buara Bulian pada Senin 9 September 2024, Bupati Batenghari, Muhammad Fadil Arif, menandatakan di Prasasti Pembangunan Fisik Tahun 2023, yang dihadiri oleh Forkopimda, beserta Kepala OPD lingkup Pem Kabupaten Batenghari. Bupati Fadil dalam sambutannya mengatakan, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batenghari merupakan rangka untuk mesejahterakan masyarakat dan membangun sistem ekonomi yang berjalan baik bagi masyarakat Batenghari. Dalam rangka kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ada hal-hal yang harus dibuat jadi pengungkitnya. Ada hal-hal yang dibuat jadi penopangnya, sehingga akan menimbulkan efek. Efek besar bagi lancarnya sebuah proses produksi, sebuah proses ekonomi. Karena sistem ekonomi itu ada ekosistemnya. Waktu ekosistemnya jalan, maka ekonomi itu berjalan dengan baik. Batenghari, Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT dan doa kita seluruh masyarakat di Batenghari, ekonomi itu membahas baik. Seiring dengan pemerataan juga membaik. Ini hal yang sulit didapatkan oleh semua daerah, semua negara. Biasanya sesuatu yang tumbuh itu tidak ratau dulu dia. Sudah tumbuh, maka dulu kita sering di zaman Pak Artok, proses repelita menumbuhkan ekonomi, kemudian ada proses repelita memeratakan ekonomi. Dia sama dengan gundukan tanah, ditinggikan dulu, baru didatarkan. Tapi di Batenghari luar biasa, Ramad Allah, Ramad Tuhan, seiring pertumbuhan timbul pemerataan. Ini hal yang sebenarnya seagak kontradiktif dengan pola-pola ekonomi yang sedang dijalankan oleh seluruh negara. Dasar itu semua, kita cuma merancang, merancang bagaimana efek dari investasi pembangunan, efek dari investasi pemerintah itu menimbulkan trigger, daya ungkit yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa pembangunan yang diteruskan oleh Bupati Fatil di antara aja alun-alun Batenghari. Pusat oleh-oleh, Taman Bebekan, Ahek Meliuk, dan beberapa rigit, serta pembangunan jalan asfal yang tersumpar di seluruh wilayah Kabupaten Batenghari. Dengan rincian sepatnya berikut. Rikit Jalan Simpang Kantor Caman Rikit Jalan Simpang Kubu Kandang Asfal dan Rikit Jalan Simpang Bukit Paku Asfal Jalan Des Rikit Jalan Pulau Rabat Pengerasan Jalan Desa Ladang Peris Asfal Jalan Desa Selat Dan Asfal Jalan Sungai Ruan Bu Hamad Aryudha, Cik TV, melaporkan Asfal Jalan Desa Selat 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 Terima kasih.